Terima kasih pemirsa Anda terus setia bersama dengan kami di Berita TVmo. Bertempat di halaman SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta, sebanyak 8 mahasiswa KKN Universitas Negeri Solo menyelenggarakan kegiatan program Indonesia Mengajar. Kegiatan selama satu hari ini diikuti seluruh siswa kelas 1 dan kelas 4 SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. Kurang lebih 81 siswa kelas 1 dan 4 SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta mengikuti kegiatan membuat pohon cita-cita dan membuat jumputan. Diharapkan dari kegiatan tersebut, murid-murid tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam menggapai cita-cita dan kemudian untuk kelas 1 SD diisi dengan kegiatan mengajar seperti biasa. Diharapkan dari kegiatan ini bisa memberikan dampak positif buat adik-adik bahwa KKN UNS memang memberikan dampak positif. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan dari mahasiswa KKN UNS kepada SD Muhammadiyah 24 Gajahan yang diterima oleh Kepala SD Muhammadiyah 24 Gajahan. Ini tuh kami dari UNS, KKN UNS ini mengadakan program kerja ini, Indonesia Mengajar. Jadi kami yang pertama itu ada mengajar untuk kelas 4 SD dan kelas 1. Yang kelas 4 itu materinya ada membuat jumputan seperti yang sudah menemukan ini. Yang kedua itu kami membuat pohon cita-cita yang berisikan nama, nama, kap, dan cita-cita dari masing-masing anak tersebut. Dari kegiatan tersebut itu murid-murid tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam membapai cita-cita. Nah kemudian untuk kelas 1 SD ada kegiatan ini, mengajar biasa, belajar mengajar, ada teman-teman pisauan juga. Dan kami harap dari kegiatan ini kami bisa memberikan dampak positif buat adik-adik, bahwa KKN UNS itu memang memberikan dampak positif dan harus diperkenalkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini tuh bisa berlanci terus, bisa memberikan dampak yang positif untuk di lembaga-lembaga sekolah. Kami dari tim KKN UNS ada 8 orang, ketuanya ini adalah Mas Afif, dan kami juga ada berbagai jurusan dari fisik, ilmu komunikasi, sampai teknik, sampai dari mipas, terpisika, fisika pun juga. Saya Betta Putriwa Timi dari jurusan teknik ini. Kami memilih jemputan karena yang pertama ini, kami mendapatkan tema ekonomi kreatif dari ABPM KKN UNS dan bagaimana cara ekonomi kreatif itu bisa di semua elemen masyarakat. Dan kami memilih SDM Media ini sebagai salah satu contoh untuk aplikasi ekonomi kreatif di bidang kejadian seperti itu. Dengan adanya kegiatan ini, sangat bermanfaat bagi keduanya. Kegiatan simbiosis mutualisme ini dapat memberikan ilmu baru dari para anak milenial. Sementara untuk para mahasiswa sendiri, mereka bisa menyelesaikan tugasnya di sini. Oke, ini sangat bermanfaat bagi keduanya. Ini simbiosis mutualisme. Dari sekolah sendiri kita dapat ilmu baru. Dari anak-anak milenial gitu. Terus untuk para mahasiswa sendiri, mereka bisa menyelesaikan tugasnya di sini. Dan tentunya ada manfaatnya untuk menambah ilmu baru mereka. Harapannya ilmu yang diperoleh dari sini bisa menambah pengalaman mereka. Dan harapannya mereka semakin mengerti di ilmu pendidikan. Sugi Harko memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Dua, saya lagi satu. Tarik lagi, tarik. Tarik lagi, Pak.